Hai smart people like Titus Lanceriwis welcome back to my channel again bersama guling di Kopijam Jerman hari ini hari ini spesial banget karena udah akhir bulan November terus mau masuk awal bulan December spesial banget buat kita yang ada di Europe especially in Germany karena kita ada tradisi itu apa sih namanya di sini sebutnya atau advent calendar sama advent crown atau kalau kita di sini advanced kranz. So let's get started. So sebelum kita mulai penjelasan aku mau kasih advanced kranz aku kelihatan seperti ini. Ini kadang disebut juga advanced kranz atau advent rift kalau dalam bahasa biasanya. Dan ini punya anakku yang perempuan ini advanced calendar atau advent calendar. Ini buat anakku yang laki. Ini udah dideko sama anakku seperti ini. Hari ini aku mau explain sesuatu yang German banget karena memang ini dimulai dari Germany. So we're so proud of that. Ini punya aku bentuknya seperti ini. Ini sebenarnya advent wreath atau advent crown. Tapi punya aku punya agak modern. Jadi punya aku bentuknya panjang. Tradisionalnya bentuknya seperti ini. Aku kasih lihat tadi dia bulat. Selalu ada empat candles itu melambangkan. Bulat itu menambahkan eternally love. Jadi eternally love from Christ. Jadi dari Tuhan. Terus empat ini ada artinya juga hope, peace, joy, sama love. Jadi ini dimulai kapan di light up your candle. Selalu dimulai minggu Aten pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Biasanya selalu dimulai akhir November sampai awal Desember. Jadi tergantung itu natal hari apa. Dan ini selalu misalnya advent pertama tahun 2020 itu hari minggu kalau nggak salah 29 November. Jadi tradisionalnya advent crowns itu kalau di Jerman semuanya semuanya bulat. Kenapa? Itu melambangkan eternal love dari Tuhan gitu. Jadi setiap minggu advent pertama kalau minggu ini tanggal 29 November. Minggu pertama kita light up pertama. Setiap hari sampai minggu kedua. Setiap hari sampai minggu ketiga dan tetap minggu empat. Dan setelah itu natal. Ini melambangkan hope, peace, joy, and love. Jadi ini ada lambang. Jadi ini ada lambangnya. Ini melambangkan hope, peace, joy, and love. Jadi ini dimulai di Jerman abad ke-16. Kenapa? Kalau kalian yang agama Kristen baik itu Protestant maupun Catholic. Kalian pasti tahu 31 Oktober itu 15-17 Martin Luther King itu mereka. Dia memulai pelopor apa istilahnya itu protes tentang saat itu gereja katolik itu menjual surat apa sih penebusan dosa seperti itu. Jadi dia protes dan dimulai gerakan di seluruh Europe. Makanya gereja yang dimulai dari Martin Luther itu disebut Lutheran Church. Jadi ini dimulai abad ke-16 oleh Lutheran Church. Dan sampai saat ini pun Lutheran Church bukan ada di Jerman saja. Jadi ada di seluruh dunia dan mereka merayakan sama seperti ini juga. Dan beberapa abad kemudian dilakukan juga yang sama oleh gereja katolik gitu. Nah ini untuk saat ini dominannya itu di Jerman dan beberapa negara yang Lutheran Church itu mereka juga mempunyai tradisi seperti ini. Tapi ini di Jerman itu benar-benar melekat bukan cuma Church tapi orang yang Kristen-Kristen dan juga masih Kittis tradition gitu ya. Nah ini di mood dan disambung dengan namanya Advent Calendar. Itu buat anak-anak itu paling suka. Anakku yang perempuan dapat ini. Ini dari Elsa, dari Frozen. Jadi ini dalamnya kalau nggak salah beauty, beauty kids. Jadi ini semua yang buat kecantikan. Aku nggak tahu di dalamnya represent isinya apa. Tapi ini isinya bisa kita lihat. Seperti ini. Jadi ada lipstick, ada eyeshadow, ada apa. Oh kalian suka nggak ini? Apa sih namanya? Nail polish-nya aku. Videonya hari Jumat kalau kalian suka nail polish aku. Kok kayak promosi. Jadi dalamnya isinya seperti ini dan setiap hari mereka akan buka dan isinya beda-beda. Kalau kalian lihat ada numbers. Satu. Artinya tanggal satu. Setiap hari satu. Jadi ini ada 24. Jadi tanggal 1 Desember sampai tanggal 24 Desember. Jadi biasanya kalau hari tanggal 24 Desember itu hadiahnya yang paling besar. Yang paling ugh gitu. Karena itu Christmas Eve gitu. Jadi anak-anak sangat excited banget. Dan bentar. Buat anakku yang lelaki ini D-Mouse. Jadi buat kalian yang tinggal di Germany. Kalian pasti tahu itu Sandometer Mouse. Jadi itu suatu yang educational banget buat anak kecil. Dan show-nya itu cuma 30 menit. Dan di dalamnya itu ada seekor tikus yang pintar banget. Dan ini namanya D-Mouse. Dan dia nanti buka sedangnya magnet yang beda-beda. Sama selalu dimulai tanggal 1 Desember sampai tanggal 24. Dan tanggal 24 tuh mereka dapat atau anakku dapat yang hadiah yang paling besar. Sebenarnya di Germany itu advent calendar itu mereka sebenarnya jarang membekinnya. Kurang gitu ya. Kalau kalian ke supermarket gitu. Kalian selalu lihat coklat sama sweets gitu. Candy segala gitu. Aku dan suamiku gak begitu suka kalau anak-anakku banyak makan candy sama coklat gitu. Jadi kita usahakan beli sesuatu yang buat mereka yang ada mainan. Ada sesuatu yang essential tapi bukan coklat. Terus bukan manisan yang sebenarnya kita-kita gak begitu suka gitu. Jadi ini tradisi Germany banget. Tapi ini juga sampai sekarang di banyak negara di Eropa juga mereka ada. Jadi ini kalendernya kita akan tahu next to our crown. Kalian udah lihat kalau advent wreath aku bukan yang bulat. Dia malah yang persegi panjang. Dan kadang ada orang di sini juga. Sebenarnya ada cuma satu candle. Jadi dia light up candle-nya tip hari ini. Candle sama itu boleh juga sih tip orang. Boleh beli yang beda-beda ya. Kalian gak mau beli, kalian bikin sendiri juga gak apa-apa. Jadi aku bakal taruh ini di belakang wreath aku. Jadi biar ada apa sih istilahnya. Jadi mereka tuh kalau bangun pagi tiap hari itu excited banget gitu. Jadi di Indonesia gak ada tradisi seperti ini. Dan kita pengen share semua biar orang lain juga bisa enjoy sama kita gitu. Kalau kalian gak mau beli seperti ini kalian bisa bikin sendiri gitu. Banyak orang juga bikin kayak 24 kecil-kecil bags gitu. Kita taruh sesuatu di situ. Sebenarnya advent calendars itu bukan cuma buat anak kecil. Ada juga buat orang dewasa misalnya. Buat suami itu biasanya ada apa sih untuk shaving stuff gitu. Buat istri biasanya cosmetics, perfume gitu. Tapi aku gak begitu suka. Karena buat aku apa ya aku pikir itu wasting money gitu. Jadi aku gak begitu suka. Karena buat aku aku gak suka dapet apa sih kayak surprise yang. Karena kita kan gak tau di dalamnya isinya apa gitu. Tau tapi aku gak suka surprise beli. Dan aku gak begitu suka beli kosmetik yang kecil-kecil gitu. Kayak orang apa sih buat coba gitu. Aku gak begitu suka. Karena kalau aku pengen beli aku beli aja. Jadi selama aku tinggal di Jerman. Empat belasan aku gak pernah beli buat aku sendiri gitu. Jadi buat anak-anak. Buat suami aku aja gitu. Dan dia juga sebenarnya sekarang gak begitu suka juga. So guys itu aja shame buat hari ini. I hope that you learn something. I hope that you spend time with me. I hope that you spend time with me. I hope that you get something here for yourself and your family. Have a nice day. See you next time. Bye. 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 Bye.